Amerika ini wataknya begini, dokowi dan rombongannya wataknya bikin orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. Saya lihat kenapa masalah Papua ini gak pernah selesai-selesai sampai hari ini. Kita ini saling baku tipu. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Artinya jangan sampai apa yang sudah beliau lakukan dengan susah payah, membangun Papua, memperhatikan bangsa rakyat Papua dengan sebiti luar biasa pengorbanan beliau ini menjadi bias gitu. Nah ini yang memang jadi masalah serius kita hari ini. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalanan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan. Dari hati saya yang paling dalam saya ngomong, saya ini cinta NKRI, saya ini cinta Republik ini. Hari ini kita harus jujur, saya secara pribadi, saya ini pendukung berat Pak Presiden Jokowi. Saya sangat mengapresiasi, kita orang Papua sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi, dan Ganda. Melihat semangatnya Pak Jokowi ini untuk segera membereskan Papua ini luar biasa. Dengan segala risiko dia diambil. Apa ada sih kepala pemerintahan, kepala negara yang ke Papua sampai dengan saat ini lebih dari 17 kali? Selama Republik ini berdiri cuma Jokowi, cuma Presiden Jokowi yang datang berulang kali ke Papua dan membuat pembangunan yang sangat konkret, bagaimana membuat infrastruktur jalanan dan sebagainya. Saya sebut Jawa Tengah, kemudian saya disebut Rasis. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. Saya akan laporkan. Silakan tuntut, hukum dia seberat beratnya sesuai dengan huang yang berlaku. Kalau kita benar-benar mau menjadikan Papua ini menjadi Indonesia, kita harus jujur sudah, stop baku tipu. Datang dengan hati yang bersih untuk bangun Papua. Karena pertama kalau bangun Papua itu harus orang punya hati. Karena kalau tidak punya hati susah gitu. Saya itu besar di Jogja, saya itu besar di Jogja, anak saya semua sekolah di Jogja, Semarang. Hanya jalan-jalan, dia bukan orang Papua, dia pulang dari Papua itu tidak jauh kemana. Ketuk aja kepalanya, walaupun ke orang Papua, tapi jangan membangunnya yang nanti, jangan angkarap orang Papua. Kalau tiga ini kan cuma casingnya doang Papua. Yang Papua beneran kan yang di Papua sama. Kita bilang kita NKRI, Pancasila, segala macam, tapi di belakang ini kita sebenarnya punya kepentingan khusus yang terselubung hanya untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan kita pribadi. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Menurut saya hal-hal seperti ini kan merugikan citra presiden kita yang sudah bagus ini. Artinya usaha presiden ini akan sia-sia. Saya ingat berjuang dengan beliau dari zaman beliau Masji Gubernur sampai presiden Sampai Dua Pro ini, saya ini termasuk orang yang berjuang sama-sama untuk beliau. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah atau mau datang ke Papua di situasi akhir-akhir ini yang di media itu berkesan Papua itu tidak begitu aman. Tetapi Bapak Presiden mau datang ke Jeepura. Saya yakin, Mbak, saya yakin sekali semua orang Papua sangat menghormati dan menghargai Pak Jokowi hari ini apa yang dilakukan oleh beliau. Dia datang kemudian dari bandara, dia singgah di salah satu tempat yaitu di Hawaii, tepatnya di pinggir jalan. Jadi di pinggir jalan ini ada ibu-ibu yang jual ngoken. Jadi tempat itu memang sepi, sepi pembeli. Karena dia di pinggiran jalan, kemudian jalan itu bebas sambatan. Kendaraan lewat situ selalu balap-balap. Sehingga orang hanya lihat sepintas, kemudian mereka langsung lewat. Iya, saya sangat terharu dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang nomor satu di Republik ini yang mau singgah di tempat yang orang biasa singgah. Saya sendiri tidak pernah singgah di tempat itu. Bicarak dulu harus gitu, tapi tidak bisa untuk jabatan. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah melihat atau mau singgah di tempat di mana Cibibu yang menjajahkan noken itu dan membelinya. Bapak Presiden beli noken. Noken ini hanya dengan orang Papua. Bapak Presiden beli dua noken. Satu, 200, satu, 150. Bapak Presiden ambil dua, tapi kasih berkatnya satu juta. Senang sekali. Begitu kita jual-jual orang tidak biasa beli, kita punya noken tiap hari. Sampai sore kita bawa masuk begitu. Akhirnya hari ini Presiden datang beli kita, Pak. Rasa lega, senang sekali Presiden datang beli kita. Tidak ada makansian yang gratis untuk jadi Presiden. Harus menghadapi berbagai tekanan. Salah satu tekanannya adalah yang diberikan oleh Natalius Pigai yang umur 12 tahun sudah di Jogja dan Semarang. Ini aneh sekarang ini. Siapa bermain di belakang ini harus dicek baik-baik. Ada sesuatu begitu yang bermain, ya saya mau sampaikan. Kenapa kamu menangis? Saya tidak tahu, saya hanya tahu bagaimana perasaan itu. Mereka sayang banget sama Pak Jokowi. Merasa bahagia, karena selama ini saya cuma melihat lewat media. Apa kamu pikirnya itu benar-benar benar? Ya. Ini orisinal. Saya juga, saya akan merasa seperti itu. Tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung, sehat-sehatnya lalu, Tuhan memberkati. Kalau ketemu Bapak, saya juga pasti akan rasa hal yang sama. Karena memang kepemimpinan Bapak kami di Papua itu merasa diperhatikan banget kan. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada, sekarang jadi ada. Jalan-jalanan yang dulu tidak pernah ada, sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan. Itu tidak gimmick? No, sama sekali 100% tidak gimmick. Saya yakin 100% itu tidak gimmick. Bahkan saya pun meneteskan air mata, karena saya tahu banget segitunya orang Papua sayang sama Pak Jokowi. Iya, saya juga kebetulan menyaksikan lewat media. Dan sebelum saya dihubungi oleh tim Anda, tim Rosi, saya sempat melihat beberapa gambar dari Pak Presiden. Dan saya bilang, Pak Presiden sangat humani sekali. Dan singkat beliau ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang memperhatikan. Saya pakai tanda petik juga memperhatikan Papua. Yang memperhatikan tanda petik, saya bilang, eh ini modal, modal sosial kita. Seorang pemimpin yang kalau kita memberikan informasi yang cukup terkait dengan apa kebutuhan orang Papua, apa kebutuhan warga Papua, orang asli Papua. Saya sangat yakin bahwa Presiden akan memberikan perhatian. Dan bahasa tubuh dari Pak Presiden ini memberikan indikasi yang kuat, bahwa ketika Pak Presiden mendapatkan informasi yang cukup mengenai infrastruktur dasar dari orang Papua, saya sangat yakin Pak Presiden akan melakukan sesuatu. Hari-hari itu kami gantung-gantung, tidak ada yang tanya-tanya, tidak ada yang tanya-tanya, jadi kami duduk saja menantuk-menantuk. Kami punya anak-anak, anak-anak kuliah, anak-anak SD, SMP. Tadi Pak Jokowi beli dua noken, baru saya dapat satu pusat. Karena kita senang, dia tidurin di sini, kita pulau api. Moken-moken dia beli, begitu. Kita semua senang. Terima kasih. Kita ketemu dengan anak-anak Pantiasuanto di sini, anak-anak Pak Tua. Jadi kita terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak.